Pemerintah dipastikan tidak akan membayar permintaan tebusan dari pihak peretas Sistem Pusat Data Nasional atau PDN. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari Setiadi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 24 Juni 2024. Meski PDN dipastikan mengalami peretasan, namun Budi Ari membantah sistem tersebut lemah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan dari pihak peretas Sistem Pusat Data Nasional. Ia pun masih ingat mengungkapkan pihak mana yang melakukan peretasan. Menurutnya, saat ini tim dari pemerintah sedang membereskan masalah peretasan yang menimpa sistem PDN tersebut. Pemerintah juga telah melakukan pemilihan sistem PDN sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Kendati demikian, data masyarakat tetap aman meski PDN mengalami gangguan. Sebelumnya, Budi Ari mengungkapkan bahwa sistem PDN Kementerian Kominfo mengalami gangguan yang disebabkan oleh serangan menggunakan virus. Menurutnya, penyerang sistem PDN itu meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Ada pun gangguan yang menimpa sistem PDN membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara termasuk Bandara Soekarno-Hatta terganggu sejak Kamis 20 Juni 2024. Sementara pada Sabtu 22 Juni 2024, sejumlah layanan terkait keimigrasian telah kembali beroperasi seperti layanan paspor dan visa. Kini, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri masih mengumpulkan data terkait adanya gangguan sistem PDN Kementerian Kominfo. Terima kasih telah menonton!